Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017. Selain di Kabupaten Manokwari, pencanangan GERMAS tahun 2017 juga dilakukan di seluruh wilayah tanah air. Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat GERMAS tahun 2017 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari didasari oleh instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017. Di Kabupaten Manokwari yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat, pencanangan GERMAS dilakukan pada Sabtu 12 Agustus 2017. Selain dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pencanangan GERMAS tahun 2017 juga dilakukan oleh seluruh lintas sektor dengan melibatkan pelajar dan masyarakat. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilakukan dengan tujuan menggerakkan setiap individu untuk menjaga kesehatan, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam permasyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Oto Parorongan menjelaskan, terdapat tiga indikator penting dalam GERMAS, yaitu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk gerakan hidup sehat, saya kira ada tiga indikator penting dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama, aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Kemudian yang kedua, pola makan, makan sayur, buah. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat ini berharap kegiatan GERMAS dapat dilakukan secara kontinu oleh masyarakat Papua Barat, sebab pencapaian GERMAS akan dilakukan secara rutin kepada Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para tenaga kesehatan juga akan terus memantau apakah pola hidup sehat dan bersih dilakukan secara rutin oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Setelah itu, data tersebut akan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, hingga ke tingkat pusat. Pencapaiannya akan dilaporkan secara rutin. Kalau hari ini kita lakukan di Kabupaten Manokwari, akan kita laporkan segera kepada Kementerian Dalam Negeri, kemudian kepada Kementerian Kesehatan. Demikian pula yang akan dilakukan oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Di Provinsi Papua Barat, pelaporannya akan secara rutin dilaksanakan. Jadi kita akan lihat apakah pola-pola hidup bersih dan sehat itu sudah dilakukan oleh masyarakat ataupun yang tadi tiga indikator tadi, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin itu sudah dilaksanakan. Oto berharap kegiatan Germas tahun 2017 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dapat juga dilakukan oleh seluruh kabupaten-kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Tidak hanya melalui jalan santai, sosialisasi terkait Germas juga harus terus dilakukan dengan memperluas informasi kepada masyarakat. Jifir Batimuri mengabarkan.